Kota Bengkulu merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Kota Bengkulu ini terkenal sebagai tempat asal spesies bunga yang unik yaitu bunga rafflesia. Namun di Bengkulu terdapat sebuah taman wisata alam yaitu Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah. Taman Wisata Alam ini termasuk dari bagian 115 Taman Wisata Alam yang ada di Indonesia. Danau ini terletak di Kecamatan Talang 4 Kabupaten Bengkulu Utara atau 6 km dari pusat kota Bengkulu. Mengenai asal usul nama danau ini yang cukup aneh di telinga, banyak cerita spekulasi bermunculan. Tercatat ada dua kisah yang melatar belakangi nama dari danau ini. Kisah pertama merupakan sebuah legenda percintaan. Konon ada sepasang kekasih yang cintanya tidak direstui oleh orang tua. Mereka yang tengah mabuk asmara memutuskan bunuh diri dengan loncat ke danau. Sejak saat itu, masyarakat Bengkulu percaya ada dua ekor lintah raksasa yang hidup di danau dan merupakan jelmaan dari sepasang kekasih tersebut. Mereka terus hidup dengan menimpan rasa dendam. Kisah lain yang berlatar sejarah, di mana Belanda yang saat itu menduduki Indonesia memutuskan untuk membuat dam di danau tersebut. Tujuannya, agar air danau tidak mudah meluap untuk mempermudah pembangunan jalan di sekitar danau. Akan tetapi, pada praktiknya, pembangunan dam terhenti atau tidak pernah selesai. Mereka menyebutnya dengan dam tak sudah. Entah bagaimana awalnya, nama dam tak sudah kini berubah menjadi dendam tak sudah. Namun, dibalik namanya yang terdengar cukup aneh, danau dendam tak sudah yang memiliki luas 37,5 hektare menawarkan keindahan yang luar biasa. Danau dendam tak sudah merupakan kawasan cagar alam karena dikelilingi bukit-bukit hijau yang menyimpan banyak potensi ekologi dan keseimbangan ekosistem. Selain itu, danau dendam tak sudah kini dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi untuk melindungi berbagai keragaman hayati, sumber air untuk irigasi, daerah cadangan air, juga sebagai media pembelajaran alam untuk kepentingan ilmiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!